Silahkan diambil sumpahnya Tanggapannya terhadap ahli ini Ya keberatan ya Ikuti ucapan sumpahnya atau bacaan sumpahnya Pak ya Bapak agama Islam tadi ya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya Bahwa saya Sebagai ahli Sebagai ahli Akan memberikan Akan memberikan Pendapat Pendapat Dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya Dengan sebaik-baik dan sebenar-benarnya Menurut pengetahuan Menurut pengetahuan Dalam bidang keahlian yang saya miliki Dalam bidang pengetahuan yang saya miliki Silahkan duduk Pak Baik Bapak Ahli Kudri Setompul ini yang Tim penasihat hukum Pemohon ajukan ini Akan memberikan pendapat Seputar hal apa Pak Acara pidana Hukum acara pidana Untuk tiga berkas ya Silahkan untuk bertanya terlebih dulu Baik Terima kasih Prof Selamat datang di Persidangan ini Sebelumnya Kami akan menanyakan tentang Mohon maaf Pekerjaan Prof Sehingga Kami bisa lebih jelas Nanti fokus Dalam hal pertanyaan Gimana? Pekerjaan Saya Kahlian Kahlian Dosen Hukum acara pidana Di Fakultas Hukum Universitas Indonesia S1 dan S2 Ya Baik Kita mulai dengan Pertanyaan Begini Prof Dalam satu Sangkaian satu tindak pidana Sesuai dengan Sistem peradilan Pidana Indonesia Tentu ada tahapan-tahapannya Dimulai dari penyelidikan Penyelidikan Penentutan dan seterusnya Sampai dengan Fornis Pengadilan Pertanyaan saya Apabila Tahapan-tahapan ini Lompat Tidak melalui Tahapan yang seharusnya Dilaksanakan Misalnya Dari penyelidikan Kepenyidikan Gitu ya Kemudian nanti Kepeduntutan Dan lain sebagainya Nah kalau tiba-tiba Dalam satu peristiwa pidana Tiba-tiba penyelidikan Ini bukan Ini bukan Perkara Tertangkap tangan Bagaimana Panakan Prof Dalam satu tindak pidana Tiba-tiba langsung penyelidikan Tidak melalui penyelidikan Baik Saya kira Saya perlu jelaskan Bahwa Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 Atau Kita Undang-undang hukum acara pidana Menurut Penjelasan Pemerintah Waktu menyampaikan Ke DPR Waktu RU Puhab itu Disebutkan Bahwa hukum acara pidana Yang modern itu Kita sebut juga Dengan sistem Peradilan pidana Dan sistem peradilan pidana Yang diatur ini Adalah sistem peradilan pidana Terpadu Kenapa disebut Sistem peradilan pidana terpadu Karena di dalam Desain Hukum acara pidana Kita itu Dibagi Pada prinsipnya Tiga Bagian Besar Yaitu Pemeriksaan Sebelum persidangan Ya Kita sebut Prejudicial Pemeriksaan Di muka sidang Kita sebut Sebagai Judicial Proses Dan pemeriksaan Setelah Pemeriksaan Sidang Atau Pasca Judicial Post Judicial Nah Apa Yang dibandingkan Sistem peradilan Di dalam Penjelasan itu Ya Pemerintah tidak menyeluskan Sistem Itu apa Tapi kalau kita baca Buku-buku teks Itu Sistem peradilan pidana itu Misalnya saja Yang paling diungkapkan oleh Profesor Marjono Reksadiputro Pak Marjono itu menjelaskan dahulu Mengenai apa itu Sistem Dan baru peradilan Pidana Sistem itu adalah Suatu proses Yang ajar Ya Yang establish Ya Dari beberapa Satu bagian Eh Satu proses Lebih dari dua bagian Atau lebih Ya Dan proses itu Yang akan teratur Ya Sehingga menimbulkan Suatu pengertian Dan atau Suatu hasil Ya Dicontohkan Misalnya Seperti Ban Berjalan di pabrik Jadi dari pertama Sampai akhir itu Harus ada urutannya Jadi Misalnya Tidak mungkin Misalnya kalau bikin mobil Ya Tidak Dibuat rangkanya dulu Langsung dibuat Apa Misalnya Mesinnya Tanpa ini Gitu Jadi itu yang dicontohkan oleh Marjono Reksadiputrok Jadi Yang sistem peradilan pidana Menurut Marjono Bahwa itu Adalah Suatu proses Ya Yang teratur Dari setiap bagian Setiap bagian Yang terkait Dengan proses Pemeriksaan Pembidana Apa itu Proses peradilan pidana Pembidana itu Adalah proses Orang dihukum Ya Karena diduga Ya Telah melanggar Tindak pidana Diduga Apa Melanggar tindak pidana Jadi Adalah suatu proses Penghukuman Jadi bukan Jadi penghukuman itu Disebutkan itu Ada yang saya katakan tadi Ada tiga tahap penting Pra Judisial Judisial Dan Post Judisial Sehingga Proses itu Harus teratur Nah Di dalam Pasal dua Kuhab Bahwa Ajas Yang diatur Di dalam itu Harus menentukan Mengikuti Apa yang diatur Di dalam undang-undang ini Nah Kalau kita lihat Penjelasan Pasal dua Kuhab Ya jelaskan Bahwa Termasuk juga Adalah Ajas Hukum pidana Nah Jadi maksudnya Hukum pidana Karena ini Hukum acara pidana Tentu juga Apa yang Sejauh mungkin itu Diikuti Apa namanya Apa yang berlaku Di hukum pidana Nah Di dalam penjelasan umum Undang-undang 8 Tahun 1991 Ada Sepuluh ajas Satu Ajas Yang itu Ajas Legalitas Jadi Ajas legalitas itu Semua proses Pelanjalan pidana Harus mengikuti Proses Yang ditentukan Oleh undang-undang Ya Apakah itu Di dalam Kuhab Atau di undang-undang lainnya Nah Jadi Kalau proses itu Tidak diikuti Maka tentu Proses itu Tidak sah Jadi kalau misalnya Proses itu Dilongkap-longkap itu Tentu Tidak sah Jadi kesimpulannya Pertanyaannya Penasat hukum Dari Pemohon PKI ini Adalah Kalau proses itu Itu lompat-lompat Menurut pendapat saya Itu tidak sah Akibat hukumnya juga sama Akibat hukumnya tentu Tidak sah Tidak sah Jadi itu batal demi hukumnya Batal demi hukumnya Oke Saya kemudian Lari kepada Soal para peradilan Apa kira-kira Perbedaan Di dalam Para peradilan itu Kalau para peradilan itu Antara Gugur Dan Putusan Diputus oleh Oleh Pengadilan Para peradilan Jadi begini Di dalam Permohonan para peradilan ini Kemudian Belum sempat diputus Belum sempat diperiksa Apalagi diputus Kemudian Ini menjadi gugur Akibat Perkara pokoknya Sudah masuk ke pengadilan Baik Ya memang Di ketua kuhab Bahwa permohonan Para peradilan itu Gugur Kalau Berkas perkaranya Sudah diingkat Nah sekarang apa bedanya Pemeriksaan Para peradilan Dengan pemeriksaan Biasa Jadi di dalam kuhab itu Ada pemeriksaan biasa Cepat dan singkat Ya Itu termasuk Bab Ya Pemeriksaan Di muka persidangan Nah Di Para peradilan itu Tidak masuk Di dalam bab persidangan itu Dia merupakan Bab tersendiri Kenapa Para peradilan itu Adalah kewenangan Pengadilan Untuk Memeriksa Ya Aslinya Itu Salah tangkap Ya Salah tahan Minta Rehabilitasi Dan ganti rugi Tapi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Ya Tahun 2013 Itu Pengertian Atau obyek Dari para peradilan itu Luas Ya Yang menjadi obyek Para peradilan itu Semua pemeriksaan Semua administrasi Sebelum Di muka persidangan itu Menjadi Obyek dari Para peradilan Tujuannya apa Untuk menyatakan Penyidikan Itu tidak sah Ya Termasuk juga Di dalam penyidikan Termasuk Penetapan Tersangka Tidak sah Termasuk Penggeledahan Yang tidak Itu Termasuk juga Penyidikan Termasuk Sekarang menjadi Obyek atau Ruang lekup Atau Yuridik Seja Para peradilan Dan ditambahkan Bahwa Untuk Menetapkan Seorang tersangka Selain Dua Hal Dua Harus ada Minimal Dua alat bukti Yang sebagaimana Dimaksud Pasal 18 Dan pernah Dijadikan Telun Tersangka Dan ini Selalu menjadi Perdebatan Oleh pihak Menuntut umum Termasuk KPK Bahwa Pertimbangan Mahkamah Konstitusi itu Bukan Amar Kutusan Jadi Kalau kita Lihat Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Kutusan itu Terdiri Pertimbangan Dan Amar Amar Itu adalah Suatu resumen Yang Apa Untuk Dilaksanakan Kalau putusan itu Sudah inkla Jadi Pertimbangan Itu Menjadi Bagian Dari Putusan Jadi Saya sangat Setuju Dengan Perkara Pra-peradilan Di dalam kasus ini Kalau tidak salah Di Pengadilan Sini juga Di Bandung Yang terakhir Di Bandung Di Bandung Menyatakan Apa yang Dinyatakan Oleh MK Itu Diadopsi Diterima oleh Apa namanya Oleh hakim Jadi Pertanyaannya Apa yang Membedakan Ya kan Ya itu Saya katakan Tadi Terus Dikatakan Apa Akibat Hukumnya Ya Kan Tidak ada Akibat Hukumnya Karena Sidang itu Apa namanya Belum berjalan Kalaupun Persidangan Pra-peradilan Ditolak Bukan berarti Apa-apa Yang Dikebukan Di Pra-peradilan Tidak boleh Karena Pemeriksaan Menurut Sperma Atau Semat Nomor 16 Tahun 2020 Itu Menyatakan Pemeriksaan Pra-peradilan Adalah Segi-segi Formalitas Padahal Kalau kita Lihat Penjelasan Kohab Bahwa Tujuan Hukum Acara Pidana Itu Ya kan Adalah Untuk Mencari Kebenaran Material Guna Menegakkan Hukum Dan Keadilan Jadi Pembuktian Material Jadi Sangat Beda Antara Pemeriksaan Di Pra-peradilan Dengan Pemeriksaan Di Muka Sidang Yang Biasa Sebagaimana Dimaksud Bab Lima Dalam Kohab Itu Nah Jadi Saya Katakan Bahwa Sebenarnya Pemeriksaan Pra-peradilan Itu Bukan Bagian Dari Pemeriksaan Di Muka Sidang Sebagaimana Maksud Bab Lima Kohab Itu Demikian Demikian Begini Apa Esensinya Antara Sudah Diputus Dan Gugur Kalau Gugur Artinya Permohonan Itu Dengan Beberapa Alasan Tidak Bisa Dilanjutkan Kalau Sudah Diputuskan Artinya Apakah Permohonan Pra-peradilan Itu Diterima Atau Ditolak Itu Saya Beda Artinya Artinya Bahwa Dalam Gugur Itu Artinya Masalah Pokoknya Belum Diperiksakan Tidak Jadi Itu Karena Alasan Beberapa Alasan Salah Satunya Karena Sudah Dilipahkan Atau Bisa Saja Permohonnya Menarik Kembali Jadi Ada Beberapa Alasan Dinyatakan Gugur Tadi Perlu Mengatakan Bahwa Dengan Ditolak Nya Pun Peradilan Kemudian Tidak Menutup Kemungkinan Untuk Diajukan Di dalam Tahapan Selanjutnya Termasuk Di dalam Upaya Luar Biasa Peninjauan Kembali Ini Kalau Upaya Hukum PK Peninjauan Kembali Ini Sebenarnya Berbeda Dengan Pemeriksaan Biasa Karena Bab Mengenai Peninjauan Kembali Itu Tidak Termasuk Pemeriksaan 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 Itu Ada Biasa Cepat Dan Singkat Jadi Itu Dalam Bab Mengenai Upaya Hukum Luar Biasa Itu Bukan Persidangan Kalau kita Lihat Di pasal 265 Bahwa Ketua Pengadilan Negeri Yang menerima Permohonan Menunjuk Hakim Yang belum Pernah Memeliksa Perkara Untuk Memenuhi Sebagaimana Alasan-alasan Sebagaimana Masuk Pasal 263 Ayat 2 Yaitu Yang Mengenai Bahwa Adanya Keadaan Baru Kedua Mengenai Ada Putusan Yang Bertentangan Atau Ada Kekiloran Atau Kekiloran Jadi Pemeriksaan Yang Diatur Menurut Kohab Itu Adalah Apakah Permohonan Bukan Permintaan Jadi Persisnya Di dalam Kohab Itu PK Itu Bukan Permohonan Meminta Mengajukan Mengajukan Permintaan Jadi Persisnya Kalau tidak Terhadap Putusan Yang telah Mempunyai Terhadap Putusan Pengadilan Yang telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Kecuali Putusan Bebas Atau Onselah Terpidana Atau Ahli Warisnya Dapat Mengajukan Permintaan Peninjauan Kembali Jadi Itu Bukan Pemohon Tetapi Memang Di dalam Pasal Berikutnya Ada Istilah Pemohon Tetapi Kita Lihat Bahwa Peninjauan Kembali Itu Adalah Upaya Hukum Luar Biasa Dan Pemeriksaan Yang dimaksud Pasal 265 Itu Bukan Pemeriksaan Sebagaimana Dimaksud Pemeriksaan Sidang Itu Karena Itu Di dalam Saya lupa Masalah Ayat 6 Di Pasal Di Ayat Berikutnya Dijatakan Dalam Pemeriksaan Itu Pemohon Yang tadinya Dibilang Mengajukan Dibilang Pemohon Dan Jaksa Dapat Ikut Hadir Jadi Kita Mesti Agak Kritis Kenapa Pembuat Undang-Undang Menyatakan Jaksa Coba Kita Bandingkan Misalnya Upaya Hukum Banding Dan Kasasi Disebutkan Seorang Pemohon Kasasi Wajib Mengajukan Memori Kasasi Dan Pihak Lainnya Pihak Lainnya Harus Diberikan Memori Kasasi Pihak Lainnya Siapa Penuntut Umum Kalau Kita Lihat Pasal Di Atasnya Terhadap Putusan Banding Terdakwa Atau Penisah Hukum Atau Penuntut Umum Dapat Mengajukan Kasasi Disebutkan Penuntut Umum Kenapa Bukan Jaksa Kalau Kita Lihat Pengertian Secara Umum Apa Yang Penuntut Umum Adalah Kejaksaan Yang Menganjudi Kepengadilan Jadi Tidak Semua Kejaksaan Itu Adalah Penuntut Umum Jadi Yang Disebut Penuntut Umum Adalah Petugas Kejaksaan Yang Ditunjuk Yang Disebut Dominus Litus Jaksa Itu Pemegang Perkara Yang Mendatang Hadir Pengadilan Atau Yang Memegang Perkara Tersebut Jadi Penuntut Umum Yang In charge Di dalam Perkara Tapi Tidak Semua Jaksa In charge Di dalam Perkara Tersebut Kembali Lagi Kenapa Di dalam Pasal 265 Itu Dinyatakan Pemohon Dan Jaksa Ikut Hadir Jadi Bukan Penuntut Umum Dan Jaksa Dapat Mengajukan Pendapatnya Di dalam Itu Bukan Dia memberikan Kontra Memori Kasasi Kalau Kita Secara Tentik Di dalam Pasal 263 264 Dan Seterusnya Tidak Ada Kata Memori Banding Atau Memori Kasasi Seperti Maksud Banding Dan Kasasi Hanya Menyatakan Alasannya Tidak Ada Disebutkan Memori Kasasi Atau Memori PK Atau Mengajukan Kontra Memori PK Kalau Kita Telitik Kalau Kita Bandingkan Antara Banding Kasasi Dan PK Kalau Kita Bikin Matriks Ada Dikatakan PK Itu Tidak Wajib Memori Kasasi Hanya Kalau Kita Lihat Lagi Di Pasal 265 Ayat 1 Hakim Itu Yang Ditunjuk Untuk Memeliksa Alasan Itu Sudah Alasan Yang Sebagaimana Dimaksud Di Pasal 263 Ayat 2 Sudah Terpenuhi Atau Tidak Itu Aja Sebenarnya Demikian Ya Jadi Artinya Dalam Hal ini Pihak Jaksa Kejaksaan Hanya Memberikan Pendapat Ya Demikian Kalau Kita Secara Secara Letter Di Pasal Berikutnya Dibuat Bericara Acara Pendapat Kalau Kita Secara Letter Ya Di Pasal Berikutnya Di Ayat Berikut Jadi Tidak Ada Sebenarnya Crossfire Misalnya Kita Pemeriksaan Sidang Biasa Ya kan Hakim Mempersilahkan Ya Penuntut Umum Untuk Menanyakan Berikutnya Diberikan Kesempatan Kepada Ini Ya Kemudian Juga Setelah Saksi Memberikan Keterangan Terdakwa Atau Penasihat Hukumnya Dapat Memberikan Tangkapan Itu Maksudnya Crossfire Ya Dia Boleh Berselang Seketak Tetapi Di Dalam 263 264 Tidak Ada Dinyatakan Pihak Lainnya Dapat Ini Jadi Menurut Pendapat Saya Sebenarnya Pemohon PK Ini Adalah One side Satu track Aja Ya Itu Karena Luar biasa Dan Ini Diberikan Kepada Apa Kepada Terpidana Nah Kita Lihat Dalam Praktiknya Di dalam Semasa Sebelum Era Reformasi Di dalam Perkara Banyak Perkara Perkara Moktar Pakfahat Perkara Ghandis Penuntut Umum Boleh Mengajukan Apa Mengajukan PK Padahal Kalau kita Konsep itu Adalah Haknya Terpidana Atau Ahli warisnya Tetapi Dengan Kebijakan Makam Agung Dibolehkan Ya Tetapi Setelah Reformasi Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang Makam Agung Menyatakan Bahwa Hanya Terpidana Atau Ahli warisnya Kemudian Ada Undang-Undang Kejaksaan Yang baru Ya Undang-Undang Kejaksaan Baru Membuat Bahwa Kejaksaan Boleh Mengajukan PK Tetapi Ini Dibawa Ke Makam Konstitusi Dibatalkan Akhir Makam Konstitusi Konsisten Terhadap Kuhab Dan Undang-Undang Nah Jadi Kenapa Saya katakan Ini Adalah Sebenarnya PK Ini One Right Ya Cuman Tapi Jaksa Boleh Memberikan Pendapat Tetapi Dia Bukan Crossfire Demikian Ya Begitu ya Jadi Dalam hal ini Kedudukan Jaksa Itu Hanya Memberikan Pendapat Ya Nah Ahli Selanjutnya Bahwa Dalam Pendapat Yang Diberikan Oleh Jaksa Ini Apakah Sama Nilainya Sama Kualitasnya Dengan Pemohon Di Dalam Secara Prinsip Bahwa Itu Apa Yang Dijelaskan Oleh Apa Pemerintah Di Dalam RUU Maupun Di Dalam Penjelasan Itu Bahwa Para Pihak Di Dalam Pihak Di Diberikan Kesempatan Yang Sama Yang Seimbang Karena Itu Ada Istilah Ada Eka Luan Jadi Semua Pihak Ya Dalam Perkara Ini Tentu Penuntut Umum Dan Apa Namanya Terdakwa Atau Pendasa Dukungnya Diberikan Kesempatan Yang Sama Tetapi Itu Dalam Konteks Adalah Yang Normal Di Dalam Konteks Yang Luar Biasa Ini Ya kan Ya Tidak Ada Ini Ini Salah Sebagai Contoh Kalau kita Perbandingkan Herzening Di Belanda Itu Adalah Seperti Kita Mereka Tidak Seperti Di Persidangan Biasanya Kalau Kita Perbandingkan Dengan Di Belanda Demikian Ya Ini Perlu Kami Tanyakan Kepada Saksi Ahli Untuk Mempertegas Apa yang Kami Maksud Selanjutnya Ya Kemudian Saya Coba Lari Ke soal Yang Lain Di Dalam Satu Perkara Pidana Dimana Para Terpidana Ini Kemudian Mengajukan Grasi Ya kan Pertanyaan Saya Apakah Itu Menutup Jalan Bagi Para Terpidana Mengajukan PK Grasi Yang Sekarang Dasar Hukumnya Itu Adalah Undang Undang Nomor 22 Tahun 2002 Yang Telah Dirobah Oleh Undang Undang Nomor 5 Tahun 2010 Grasi Itu Adalah Jadi Dalam Penjelasan Undang Undang Nomor 22 Grasi Itu Adalah Hak Pererogatif Presiden Di bidang Judisial Dapat Berbentuk Pengemenan Yang Terdiri Bisa Merubah Memperingan Atau Membebaskan Atau Tidak Melaksanakan Putusan Dan Seterusnya Dikatakan Bahwa Grasi Pemeriksaan Grasi Ini Bukan Pemeriksaan Teknis Judisial Sebagaimana Dimaksud Dengan Bucara Itu Disebutkan Jelas Di dalam Undang Nomor 2 Dalam Penjelasan Itu Dan Disebutkan Bahwa Grasi Itu Tidak Memberikan Pendapat Terhadap Proses Yang Beracara Dengan Ini Di dalam Pasal 14 Kalau Tidak Saya Salah Di Undang Nomor 22 Dalam Hal Grasi Diajukan Bersama Andangan PK Atau Dalam Wakti Tidak Jauh Maka Grasi Harus Diputuskan Sebelum Putusan Pekat Keluar Apa Artinya Dimungkinkan Grasi Itu Juga Diajukan PK Atau Sebelumnya PK Diajukan Grasi Karena Grasi Ini Bukan Bagian Dari Sistem Perlagilan Pidana Dimana Kita Tahu Bahwa Undang Undangnya Itu Secara Menjelaskan Ini Bukan Bagian Dari Padang Karena Dia Adalah Hak Prerogatif Presiden Di Bidang Judisial Dan Dikatakan Ini Bukan Bagian Teknik Teknis Yuridis Peragilan Jadi Di dalam Praktik Orang Boleh Saja Mengajukan Grasi Tanpa PK Atau Apa Namanya Orang Mengajukan PK Tanpa Grasi Atau Sebaliknya Atau Kedua-duanya Cuman Pertanyaannya Apabila Grasi Ditolak Misalnya Atau Boleh Banyak Umum Menyatakan Grasi Itu Adalah Pengakuan Kesalahan Karena Di dalam Undang-Undang Nomor 22 Itu Tidak Ada Disebut Kesalahan Nah Kalau Dikaitkan Dengan Konteks Teori Hukum Bidana Apa Dimana Dengan Kesalahan Apakah Shul Yang dimana Wedet Terlalak Jadi Unsur Setiap Bidana Itu Harus Ada Unsur Melawan Hukum Unsur Melawan Hukum Itu Harus Ada Kesalahan Atau Shul Apakah Ini Yang dimaksud Dengan Kesalahan Tetapi Undang-Undang Itu Tidak Pernah Menyebut Menyinggung Dalam Grasi Memiliki Kesalahan Tetapi Ini Adalah Pengertian Yang Salah Terhadap Awal Bahwa Seolah-olah Grasi Itu Adalah Pengakuan Kesalahan Padalah Itu Bukan Itu Ya Jadi Kesimpulannya Boleh Saja Orang Mengajukan Grasi Dan Kemudian Dia Mengajukan PK Alasan PK Itu Hanya Di Pasal 263 Ayat 2 Tidak Ada Larangan Lainnya Yang Ada Kebolehan Bukan Larangan Yang Ada Dilarangan PK Itu Putusan PK Itu Tidak Boleh Lebih Berat Dari Putusan Pengadilan Yang Terakhir Dianjukan PK Itu Aja Lah Ini Tidak Ada Larangan Kebolehan 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 Baik Terima kasih Sudah Saksi Satu lagi Saya ingin Tanyakan Adalah Mengenai Soal PK Itu Tadi Tadi Saksi Ahli Menyatakan Bahwa PK Itu One Track Apakah Saksi Setuju Dengan Pandangan Bahwa Area Upaya Upaya Hukum Luar Bisa Luar Biasa PK Ini Adalah Bisa Dikatakan Sebagai Panggungnya Pemohon Ya Bisa Jadi Ya Karena Yang Saya Katakan Ini Adalah Ininya Hak One Track Jadi Memang Panggung Itu Jadi Ini Sebenarnya PK Itu Untuk Meyakinkan Ke Semua Pihak Yang Berkepentingan Bahwa Peradilan Yang Diputuskan Itu Sudah Benar Ya Kan Nah Oleh Undang Undang Diberikan Lagi Hak Kalau Andai Kata Ada Hal Yang Baru Ada Ketiga Hal Ini Untuk Apa Namanya Diberikan Kepada Terpidana Karena PKI Karena Kita Ketak Bahwa Hukum Pidana Itu Adalah Sifatnya Itu Adalah Sifatnya Melanggar Hak Asasi Dan Merupakan Penderitaan Apakah Penderitaan Badan Atau Harta Atau Kehormatan Karena Itu Menurut Undang Undang Hak Asasi Manusia Semua Ini kan Dihormati Dilindungi Tapi Tapi Hukum Hukum Pidana Perkembangannya Lebih Duhulu Dibandingkan Kesadaran Terhadap Penghormatan Hak Dasar Manusia Itu kan Setelah Abad Pertengahan Setelah Orang Sadar Bahwa Manusia Itu Adalah Ciptaan Tuhan Karena Itu Hak Dasar Yang Diberikan Tuhan Harus Dihormati Itu kan Baru Tahun Tujuh belasan Atau Misalnya Lebih Dideperkasi Oleh Si John Loc Yang Sebagai Bapak Hak Asasi Manusia Nah Jadi Dengan Demikian Supaya Memastikan Orang Yang Dihukum Itu Betul Dia Salah Diberikan Haknya Lagi Bahwa Itu Kalau Ada Sarat-sarat Tersebut Jadi Kalau Dikatakan Ini Adalah Panggungnya Si Pengaju PK Saya Setuju Dengan Mungkin Alasan Yang Lain Tapi Kalau Saya Setuju Dengan Alasan Saya Sendir Saya Tahu Alasan Yang Nyatakan Terima kasih Baik Ada Teman-teman Sedikit Ahli Ijin Yang Mulia Di Dalam Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Pidana Umum Dan Pidana Khusus Buku 2 Edisi 7 Mahkamah Agung RI Jakarta Tahun 2008 Halaman 8-11 Antara Lain Menyatakan Bahwa Dalam Pemeriksaan Tersebut Terbidana Atau Ini Menyangkut Proses PK Ya Dalam Pemeriksaan Tersebut Terbidana Atau Alihwarisnya Dapat Didampingi Oleh Penasihat Hukum Dan Jaksa Yang Dalam Hal Ini Bukan Dalam Kapasitasnya Sebagai Penuntut Umum Ikut Hadir Dan Dapat Menyampaikan Pendapatnya Pertanyaan Saya Bagaimana Ahli Menilai Aturan Yang Ini Pendapat Itu Artinya Pendapat Memberikan Pendapat Atau Meminta Boleh Meminta Pendapat Terima kasih Alih Saya Kira Itu Inline Sejalan Dengan Itu Ya Jadi Kenapa Saya Katakan Itu Saya Juga Mempertimbangkan Yang Karena Buku Petunjuk Teknis Itu Itu Sebenarnya Sudah Lama Dimelalui Pembahasan Itu Dibilang Apa Namanya Setiap Tahun Atau Ini Makam Agung Itu Melakukan Apa Namanya Sidang Lengkap Tiap Kamar Jadi Itu Hasil Jadi Di dalam Sidang Tahunan Itu Semua Hakim Itu dapat Mengajukan Pertanyaan Dan Akhirnya Resumenya Yaitu Supaya Itu Jangan Menjadi Kebingungan Hakim Di bawah Ini Kan Sebenarnya Pedoman Yang Harus Diikuti Oleh Hakim Karena Kenyataannya Masing-masing Hakim Itu Mempunyai Penafsiran Mempunyai Diskresi Sendiri Padahal Penafsiran Dan Diskresi Di dalam Hukum acara pidana Itu Sangat Dibolehkan Tapi Itu Kalau Dilakukan Karena Perlu Karena Itu Adalah Hukum Legalitas Itu Harus Legalitas Sempit Tidak Seperti Hukum pidana Material Hukum pidana Formel Itu Adalah Harus Disepakati Jangan Terjadi Diferensial Di dalam Perkara-perkara Ini Karena Itu Putusan Itu Petunjuk Itu Adalah Acuan Atau Pedoman Kepada Hakim-hakim Di Bahwa Dalam hal ini Pengadilan Negeri Yang Memeriksa Permohonan Pekat Terima Terima kasih Ali Terakhir Ali Bagaimana Pendapat Ahli Terhadap Suatu Nofum Dimana Nofum Ini adalah Suatu Fakta Yang Sebenarnya Sudah Terjadi Pada Saat Suatu Peristiwa Itu Disidangkan Ya Atau Sebelumnya Namun Baru Ditemukan Ya Nah Fakta Tersebut Telah Dilakukan Dibuat Di dalam Akta Notaris Dengan Status Legalisasi Di depan Notaris Artinya Akta Itu Ditandatangani Oleh orang Yang membuat Pernyataan Nofum Itu Di depan Notaris Bagaimana Pendapat Ahli Terhadap Nofum Yang demikian Kita Pahami Bahwa Nofum Itu Bukan Bukti Aja Keadaannya Jadi Kalau Menurut Pasal 263 Itu Keadaan Baru Jadi Keadaan Baru Itu Bisa Bukti Barang Bukti Atau Misalnya Ada Peristiwa Tentu Yang Kalau Peristiwa Itu Ada Bisa Membebaskan Atau Meringankan Orang Itu Nah Sekarang Bagaimana Orang Itu Memberikan Keterangan Itu kan Afidavid 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 Itu Orang Memberikan Keterangan Secara Tulis Di bawah Sumpah Tetapi Kadang-kadang Juga Di dalam Sistem English Exxon Itu Misalnya Katakanlah Di Singapura Kalau Ahli Hukum Indonesia Dimintakan Ahli Di dalam Persidangan Apa Namanya Di Singapura Apakah Itu Karena Perkara-perkara Yang itu Dia memberikan Keterangan Itu Di Indonesia Dan Tanpa Disumpah Disebut Afidavid Juga Tapi Kalau Kita Lihat Apa Namanya Buku Atau Kamus Atau Penget Ini Afidavid Itu Sebenarnya Adalah Orang Memberikan Keterangan Tertulis Di bawah Sumpah Nah Sekarang Saya Bukan Ahli Perdata Tetapi Yang saya Tahu Karena Itu Kaitannya Dengan Pasal 263 264 Jadi Saya Tahu Apa Itu Notaris Dia Adalah Satu Pejabat Pejabat Umum Yang tugasnya Untuk Menyaksikan Bahwa Betul Perbuatan Itu Dilakukan Nah Jadi Cuman Permasalahannya Apakah Orang Memberikan Keterangan Tertulis Itu Voluntir Atau Fakultatif Beda Misalnya Orang Memberikan Keterangan Waktu Membuat Akte Keharusan Bukannya Voluntir Nah Tetapi Bahwa Dia Diberikan Sidang Itu Nah Karena Ini Berkaitan Dengan Mungkin Berkaitan Dengan Ketentuan Bidana Orang Membenturan Keterangan Sumpah Di muka Pejabat Termasuk Pejabat Umum Notasi Hakim Dan Itu Jadi Kalau Dia Berbohong Ada Konsekuensinya Nah Sekarang Apakah Itu Menjadi Nofum Sejauh Nofum Itu kan Ada Fisiknya Dan Isinya Jadi Nofum Itu Bisa Fisik yang Baru Atau Bisa Isinya Baru Tapi Dalam Konteks Ini Fisiknya Dalam Arti Isinya Juga Baru Dan Dia Dibawa Sumpah Jadi Itu Saya Katakan Nofum Itu Tidak Harus Soalnya Barang Bukti Pun Termasuk Jadi Menurut Pendapat Saya Bisa Dipertimbangkan Itu Sebagai Nofum Menurut Pendapat Saya Oke Terima kasih Ahli Satu Yang Mulia Ahli Berpendapat Bahwa Jaksa Bukan Penantu Umum Dalam PK Dan Hanya Memberikan Pendapat Bagaimana Pendapat Ahli Apabila Dalam Pemirsaan PK Jaksa Bertanya Apakah Dipukul Hakim Atau Dipukul Jaksa Apakah Saksi Dipukul Oleh Jaksa Atau Dipukul Hakim Pada Persidangan Tahun 2016 Itu Cukup Terima kasih Maksudnya Dipukul Apa ya Pertanyaan Jaksa Selalu Ada Apakah Saksi Dipukul Atau Diancam Pada Persidangan Tahun 2016 Jadi Jaksan Yang bertanya Kepada Saksi Saksi Oh Di dalam Sidang PK Jaksa Jaksa Menanyakan Apakah Waktu Dipersidangan Dahulu Dipukul Atau Dipukul Jaksa Tanyaan Boleh Atau Novo Boleh Pertanyaan Begitu Baik Sebenarnya Kalau Misalnya Begini Kalau Kita Strik Terhadap Apa Yang Dimaklukan Novo Itu Itu kan Yang baru Yang tidak pernah Itu Tapi Kalau Yang dahulu Itu Sebenarnya Sebenarnya Tidak relevan Untuk apa Karena Ini mestinya Adalah Hal yang Baru Bukan Yang Kalau Yang tidak Baru Itu kan Bukan Ruang lingkupnya PK Jadi Sebenarnya Bukan Jadi Tidak relevan Karena Itu Sebenarnya Sudah Di Ini Sudah Apa Ruang lingkupnya Sudah beda Menurut saya Ya Sebenarnya Pertanyaan Bapak itu Sudah Dijawab Oleh Ahli Di Awal Awalnya Karena Ini Memang Hak ini Diberikan Menurut pendapat Ahli Ini hanya Kepada Pemohon Sedangkan Termohon Di sini Bersifat Pasif Begitu kan Pak Seperti Seperti yang Bapak Sampaikan Di awal Dan Pertanyaan Dari Rekan Saudara Sudah Terjawab Ya Pak Baik Cukup Ya Dari Termohon Ada Ada yang Mau Ditanyakan Silahkan Pak Terima kasih Yang Mulia Terima kasih Penjelasan Ahli Terkait Keahlian Hukum Acara Bidana Kami Mohon Pendapat Ahli Terhadap Upaya Hukum Peninjian Kembali Yang Dijukan Oleh Para Pemohon Atau Terbidana Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Jika permohonan Pekatuh Ditolak Apakah Bisa Berkali-kali Mengajukan Penjuali Kembali Lagi Mohon Pendapat Ingat Kalau Menurut Kuhab Hanya Sekali Itu Dikuatkan Juga Oleh Undang-Undang Mahkamah Agung Tetapi Itu Direvisi Oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Ya Nah Karena Itu Permah Nomor 14 Seingat Saya Tahun 2000 Dibolehkan Dibolehkan Diajukan Tetapi Dengan Syarat Yang Sangat Restriptif Sekali Tidak Semua Pekat Boleh Di Pekat Dua Kali Itu Jadi Pekat Disitulah Nanti Peran Hakim Di Pengadilan Negeri Untuk Pekat Yang Kedua Kalinya Itu Apakah Alasan Itu Betul-betul Yang Baru Apakah Karena Ada Pembatasan Yang Dibolehkan Mahkamah Karena Mahkamah Agung Tidak Memberikan Batasan Yang Sangat Ketat Itu Apa Jadi Itu Disitu Lagi Kebijakan Nah Di dalam Konteks PK itu Hakim Pengadilan Negeri Itu Tidak Memutus Permohonan PK Hakim Hakim Itu Akan Memberikan Pendapat Apakah Pengajuan Permintaan PK Itu Telah Memenuhi Syarat Yang Sebagaimana Dipaksa 263 Ayat 2 Sudah Memenuhi Alasannya Atau Tidak Itu Selanjutnya Ahli Tadi Ahli Telah Menegaskan Bahalah Ketentuan Atau Syarat Limitatif Di 263 KUHAP Itu Hanya Ada Tiga Nofum Terjadi Apakah Memaaf Kekilapan Kekeliruan Atau Pertentangan Kira-kira Seperti Pertanyaan Kami Yang Ingin Penegasan Ahli Supaya Tidak Membuang Waktu Dalam Proses PK Apakah Mengenai Hal-hal Yang Berkaitan Dengan Jika Dalam Perkara Itu Mohon Maaf Ada Tekanan Ada Paksaan Dan Itu Adalah Ranah Tadi Ahli Pra-peradilan Apa Masih Mungkin Itu Diungkap Di Sidang PK Sementara Tadi Ali Menyebutkan Tiga Poin Itu Yang Memang Harus Ditaati Dan Belum Boleh Waraupun Mohon Maaf Kalau Novo Mungkin Bisa Dijabarkan Bisa Barang Bukti Bisa Keterang Saksi Mohon Pendapat Ahli Jadi Pertanyaannya Apakah Masalah Penyiksaan Di dalam Penyiksaan Itu Dijadikan Alasan Untuk PK Dari Tiga Alasan Itu Kira-kira Yang mana Apakah Keadaan Baru Atau Ada Putusan Yang Bertentangan Yang kedua Atau Ketiga Karena Ada Kekilapan Nah Menurut Saya Setidak-tidaknya Kalau Memang Terjadi Apa Namanya Keadaan Tersebut Bahwa Salah Satu Alasan Diajukan PK Itu Karena Ada Penyiksaan Dimana Hal Ini Juga Pernah Diajukan Di Dalam Persidangan Dan Tidak Dipertimbangkan Oleh Hakim Itu kan Tidak Dipertimbangkan Bahwa Apakah Itu Menjadi Dua Atau Satu Atau Dua Atau Tiga Tiga Menurut Saya Karena Itu Bisa Satu Ada Tiga Karena Begini Kita Sudah Meratifikasi Sebelum Kita Ke Undang-Undang Dasar 45 Setiap Orang Berhak Mendapat Peradilan Yang Adil Dasarnya Menurut Undang-Undang Dasar Pasal 28D Kalau tidak Salah Kemudian Indonesia Sudah Meratifikasi Anti Penyiksaan Di dalam Pembukaan Konvensi Mengenai Anti Penyiksaan Karena Ini Pasangannya Dengan Political Civil Right Jadi Disini Ada Political Civil Right Dan Ada Anti Penyiksaan Karena Di dalam Pembukaan Di dalam Konvensi Mengenai Itu Disebut Bahwa Di dalam Penadilan Sering Digunakan Penyiksaan Untuk Mencari Pembuktian Karena Ini Yang Harus Dihindari Menurut Konvensi Rehentikasi Itu Nah Menurut Saya Itu Adalah Saya Kira Merupakan Hal yang Baru Karena Apa Dia Baru Mengungkap Tentu Dengan Alasan Yang Berbeda Nah Alasan Yang Berbeda Di dalam Kuhab Dikatakan Penyidik Dapat Melakukan Pemeriksaan Di Mana Orang Itu Diperiksa Atau Di Tempatnya Penyidik Atau Ada Bevin Behur Artinya Apa Kalau Pemeriksaan Di luar Tempatnya Pemeriksa Itu Keadaan Itu Bukan Tanggung Jawab Karena Di menurut Kuhab Setiap Orang Apakah Saksi Atau Tersangka Dia Harus Diberikan Keadaan Yang Bebas Tanpa Tekanan Jadi Kewenangan Kalau Di luar Itu Tidak Ada Tanggung Jawab Si Pemeriksa Terhadap Keadaan Harus Tenang Tetapi Kalau Diperiksa Di tempat Dimana Penyidik Dilakukan Penyidik Itu Wajib Memberikan Bahwa Seseorang Itu Dapat Memberikan Keterangan Tanpa Tekanan Apalagi Penyiksaan Jadi Jadi Dapat Dimana Hal yang Baru Ini Karena Dia Bisa Mengungkapkan Misalnya Ada Fakta-fakta Baru Karena Fakta Baru Itu Ada Saksi Yang Lain Yang Atau Misalnya Ada Bukti-bukti Lain Yang Menunjukkan Itu Benar Adanya Penyiksaan Di Dalam Proses Penyidikan Belum Tentu Si Pemeriksa Yang Melakukan Penyiksaan Kemudian Karena Saya Katakan Kenapa Yang Bisa Hal Baru Misalnya Apakah Hakim Ini Yang Alasan Ketiga Kekilafan Atau Kekiliruan Apakah Hakim Itu Sudah Betul-betul Memberi Pertimbangan Yang Cukup Karena Menurut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Hakim Itu Harus Memberikan Pertimbangan Atau Kita Lihat Di Pasal 197 Salah Satu Putusan Di Pasal 197 Sarat-sarat Dan Putusan Di Dalam Sarat-sarat Kalau Enggak Salah Huruf K Atau Huruf Berapa Nyatakan Hakim Wajib Memberikan Pertimbangan Terhadap Hal Tetapi Dalam Konteks Hakim Itu Tidak Memberikan Pertimbangan Kecuali Hakim Bila Bahwa Ini Ini Tidak Dapat Diterima Tetapi Kalau Sama Sekali Tidak Memberikan Pertimbangan Ini Adalah Salah Satu Sarat Untuk Mengajukan Jadi Hakim Itu Hilaf Di Dalam Mempertimbangkan Tidak Mempertimbangkan Seluruh Apa Yang Terjadi Di Muka Persidangan Jadi Menurut Saya Begitu Selanjutnya Ali Tadi Ali Juga Menjelaskan Bahwa Putusan Itu Terdiri Dari Pertimbangan Pertimbangan Dan Amar Putusan Menurut Ali Seperti Ya Itu Betul Bahwa Dikatakan Untuk Meyakinkan Hakim Apakah Itu Terjadi Pemeriksaan Secara Bebas Atau Di bawah Tekanan Apakah Secara Fisik Mau Serius Itu Perbalisannya Dihadirkan Tetapi Secara Manusiawi Tidak Akan Ada Orang Yang Ngakui Kesalahannya Wajar Dia Harus Mempertahankan Karena Dia Sudah Melimpahkan Berkas Itu Ke Penuntut Umum Dia Penyidik Itu Wajib Bertanggung Jawab Kebenaran Terhadap Berkas Itu Mau Tidak Mau Dia Harus Pertahankan Apa Yang Dignikan Oleh Karena Itu Saya Lupa Keputusan Kepulisan Nomor Berapa Tapi Itu Pasti Ada Bahwa Sejauh Mungkin Di Ruangan Pemeriksa Dipasang CCTV Ini Guna Untuk Menghindarkan Tapi Faktanya CCTV Ada Tapi Tidak Berfungsi Atau CCTV Tidak Pernah Diperbarui Sehingga Terdelete Nah Jadi Sebenarnya Pihak Kepulisan Itu Sudah Mengakui Bahwa Di dalam Pelaksanaan Ada Penyimpangan Karena Itu Peraturan Kepala Kepulisan Itu Memasang CCTV Kita Ingat Di dalam Kasusnya Antasari Ya kan Itu Dipasang Bahkan Di video Oleh ini Supaya Ini Jangan Menjadi Fitnah Gitu Nah Itulah Saya kira Perbalisan Tetapi Untuk Mempertimbangkan Hakim Apakah Itu Terjadi Bukan Satu-satunya Menghadirkan Perbalisan Hakim Itu Melihat Kewajaran Di dalam Pemberkasan Itu Ini Adalah Wajar Atau Tidak Misalnya Saja Keterangan Satu Dengan Yang Lain Tidak Ada Persesuaian Misalnya Keterangan Itu Tidak Ada Didukung Dengan Barang Bukti Barang Bukti Kan Sebenarnya Bukan Alat Bukti Tetapi Jadi Hakim Itu Mempunyai Insting Untuk Memeriksa Apakah Pemberkasan Ini Wajar Jadi Satu-satunya Tetapi Hakim Itu Mempersoalkan Itu Kan Hakim Memutus Berdasarkan 183 Itu Kan Bukan Hanya Keterangan Saksi Ya kan Boleh Saksi Berbohong Ya kan Atau ini Kan Alat Bukti Lain Jadi Kadang-kadang Hakim Juga Kekorak Tidak Mempertimbangkan Apa Ini Karena Dianggap Itu Ada Alat Bukti Yang Lain Saya kira Pendapat Saya Terima kasih Terima kasih Ahli Kami Menanyakan Mudah-mudahan Kedepan Proses penyidikan Menjadi Baik Dan Tak Asas Tidak Bermaksud Lain Sama-sama Untuk Menegakkan Hukum Yang Berkeadilan Terima Kasih Ahli Atas Waktunya Cukup Yang Mulia Bapak Masih ada Yang Mau Disampaikan Selain Yang Bapak Sampaikan Tadi Cukup Harapan Saya Sama Dengan Pak Jaksa Harapan Saya Bahwa Keadilan Itu Memang Kebenarannya Saya Kira Semua Sama Saya Jawab Itu Sama Pak Mudah-mudahan Akan Dapat Memberikan Keadilan Kami pun Berpendapat Begitu Pak Sama Sejalan Dengan Bapak Saya Pikir Tim Penasihat Hukum Seperti Itu Pendapatnya Ya Mudah-mudahan Kedepannya Akan Lebih Baik Cukup Terima kasih Pak Atas Pendapatnya Keadilannya Pemisahannya Sudah Selesai Kalau Boleh Pulang Silahkan Pak Untuk Ahli Selanjutnya Selanjutnya Selanjutnya